Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Menalasari ataupun biasa Dibangi Lala Di channel ini aku membahas tentang Skincare, Bodycare, Minimalis, Lifestyle, dan lainnya Dan by the way, untuk kalian yang Mungkin Ngelantengin video aku, jadi aku Sekarang uploadnya ataupun filminya Di hari Sabtu ataupun Minggu, dan aku upload Rolling ya, jadi mungkin Sunline sampai Kamis Ataupun Jumat, aku bakal upload Dan ya, kali ini ada Beberapa tema yang mungkin aku bakal Sering lagi, dari tema Minimalism Maret kali ini Karena ya, aku ini udah masuk Maret, tapi mungkin Aku bakal lengkapin juga di Minimalism Februari kemarin, jadi judulnya Itu aturan keuangan sederhana Jadi aturan keuangan sederhana itu Bukan aku menggurui Kalian ya, gimana, karena ini Juga dari pengalaman Aku sendiri, aku pengen share ke kalian Semoga kalian suka Untuk kalian yang mau cerita, ataupun apa Bisa di kolom komentar, ataupun DM Ide aku, Dan Myra Sari Insya Allah, segera aku balas gitu Dan yang untuk pertama itu, jangan sampai pengeluaran itu Lebih besar daripada Pemasukan ya, bener Jadi untuk pengeluaran kali ini Ini udah disampaikan, ataupun Di umumin dimanapun Karena ya, tipsnya ini Sangat berguna, tapi mungkin Ada kalahnya ya, aku sendiri gitu Ada kalahnya, kita itu minus Jadi gak mungkin Ya mungkin, kalau mungkin Bisnis kita, ataupun Usaha kerja kita itu Stabil, ya stabil gitu Jadi, kalau aku sih sering Kalahin minus ya, jadi kayak Aku kadang merasa, ya Allah ya ampun Kenang kesiak, kurang apa Kadang kayak lagi di uji Di masalah rezeki uang gitu Walaupun rezeki gak harus uang Tapi ya, karena namanya hidup lah ya Kita gak Maido Gak Ya, gak gitu lah Terus juga Yang kedua itu Buat dan ikutin budgeting sederhana Jadi di budgeting sederhana kali ini Kalian gak usah ikut Ataupun kasih lian Gak usah perlu Ikut-ikutan Karena untuk keuangan kalian sendiri Itu kalian yang tahu Ya, bukan orang lain Jadi untuk misal kalian sakit Misal kalian pusing Kan kalian yang tahu Bukan orang lain juga Orang lain itu gak peduli tahu Dia cuma ingin tahu Gitu aja menurut aku sih Terus juga yang ketiga itu Catat setiap pengeluaran dan pemasukan Jadi di kecatatan kali ini Aku kan udah sering banget ya Tuh tulis hari ini Tapi memang di handphone Gak salah aku tulis Karena kadang aku sibuk Terus kadang aku males Terus kadang aku gak mau Banyak banget Kadang banyak alesan juga gak bagus Jadi untuk kalian Aku syaratin tulis Aku dulu juga gitu Punya tudulis Untuk nulis setiap harinya Karena aku gak hobi nulis Tapi juga kadang hobi nulis Jadi prefer lebih dua-duanya Kadang di hp Kadang di notes gitu Terus untuk yang keempat itu Jangan berhutang Untuk keinginan Aku sangat menghindari itu Karena kita kalau punya hutang satu aja Kita bisa menular 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 gitu Jadi gak enak dong Kalau kita punya banyak Apa Hutang gitu Apalagi kita masih kecil Masih muda Masih bisa bekerja Masih bisa berkarya Masih bisa Masih bisa Masih bisa Setidaknya gunakan otak kita Walaupun kadang hati kita galau Ataupun apa It's okay Pasti bisa gitu Terus juga Kelima Tambah sumber penghasilan Maaf ya Aku sama baca Karena ya Aku lagi gak inget Aku lagi sakit Jadi aku Bicaranya Agak gak terlalu banyak juga Tambah sumber penghasilan Kalian gak harus Matok Satu sumber penghasilan Karena aku sendiri Aku dulu All set itu Untuk satu sumber penghasilan Karena ya dulu Aku misalnya itu Terus setelah itu Aku freelance Aku bekerja Aku berkarya Apapun yang kalian bisa Dan menghasilkan uang Lakukan lah Terus untuk yang ke-6 itu Disiplin dan rutin menabung Disiplin kali ini Entah berapapun uang kalian Entah berapapun pendapatan kalian Kalian harus wajib sisikan Minimal 50 ribu Menurut aku Satu bulannya Karena itu sangat efektif ya Untuk yang mungkin kalian punya Planning Ataupun apa kedepannya Kalian bisa Dibilang lah ya Dirinci Jadi Uang kalian itu Gak hangus Begitu aja Terus juga Untuk yang ke-7 itu Sediakan dana tak terduga Jadi Namanya hidup ya Kan kita punya Masalah yang urgent Masalah yang mungkin Agak gak bisa diatasi Terus juga Kayak kita Harus waktu itu juga Tapi gak ada Jadi Sempet-sempetin lah Kita punya dana Yang seharusnya itu Memang buat Cadangan Gak buat jajan Gak buat apa Karena kalau kita Gak memaksa diri kita sendiri Kita gak bakal Punya-kunya itu Dana darurat Sampai saat ini Aku juga gitu Paling berapa ratus ribu sih Jadi kadang Kayak nyesel Di diri sendiri loh Kenapa sih aku gak nyimpen Kenapa sih aku nabung Tapi Sobikin kembali lagi Kita tetap semangat Tetap Mulai lagi Yang hal baiknya itu Insya Allah kita bisa Gitu aja Dan ya mungkin Sekian dulu Sharingku kali ini Jangan lupa ditontonin Playlistku lagi Aku bakal ngejin appout Insya Allah Menemani kalian di youtube ini Jangan lupa di like Comment dan subscribe Share ke temen kalian Semoga temen kalian suka Kamu pun juga suka Ketemu lagi dengan aku See you Sub indo by broth3rmax